Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malam, Saudara. Lonjakan suara PSI di aplikasi Sirekap jadi polemik sejak awal Maret, Saudara. PSI bantah ada efek Jokowi atau operasi sayang anak terhadap putra presiden, yaitu Kaisang Pangarap. Riu Sirekap pun berlanjut karena kini KPU justru menutup tampilan tabulasi rekapitulasi suara yang makin mempersulit publik mengawal hasil pemilu. Selengkapnya, Saudara, dalam ulasan istana bersama jurnalis Kompas TV, Friska Klarisa. Saya juga ikut ke awal PSI itu. Lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia dalam hitungan hari di data Sirekap hitung sementara KPU jadi sorotan parpolain dan publik. PSI membantah kecurigaan operasi sayang anak alias faktor anak presiden dibalik kenaikan suara itu. Lantas, apa? Kata Presiden Jokowi lengkapnya dalam ulasan istana bersama saya, Friska Klarisa. Lonjakan suara PSI di data Sirekap KPU menuai polemik. Dari hasil hitung suara Sirekap yang kami kutip per 5 Maret 2024 pukul 3 sore, suara PSI mencapai 2,4 juta suara atau 3,13 persen, sementara suara P3 mencapai 3,08 juta suara atau 4,01 persen. Sementara dari hitung cepat litbang kompas dengan suara masuk 100 persen, PSI meraih 2,80 persen suara, sementara P3 mencapai 3,86 persen suara. Perlu diperhatikan, margin of error atau derajat kesalahan hitung cepat ini adalah plus minus 1 persen, artinya bisa berkurang atau bertambah 1 persen. Kami ambil satu sampel suara di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilgon, Banten. Dari data Sirekap 5 Maret, pukul 3 sore, PSI meraih 69 suara, sementara angka perolehan suara 6 caletnya masing-masing 0 suara. Ini bisa jadi yang dicoblos adalah logo partainya, bukan nama caleg PSI di surat suara. Namun kalau kita lihat hasil pindai formulir C1 di TPS 004, suara PSI hanyalah 1 suara, sementara 6 calegnya masing-masing 0 suara. Ini bisa berarti sekali lagi yang dicoblos adalah logo partai, bukan nama caleg. Namun data C1 TPS 004 berbeda dengan rekapan di Sirekap. Dari data Sirekap rentang waktu 1 jam antara pukul 23, 1 Maret 2024 hingga 2 Maret pukul 00, PSI mengalami lonjakan lebih dari 3.300 suara dari 45 TPS. Bertambahnya suara PSI jauh dari partai lain yang lebih mapan. Golkar misalnya bertambah 882 suara saja, sementara PDIP, Gerindra, Nasdem dan PKS mendapat kenaikan sekitar 500 suara. P3 sempat mempermasalahkan anomali Sirekap ini ke KPU dan menyebut Sirekap telah membuat kehebohan. Yang kami sebut anomali, begitu pun suara P3 kami juruliga, di C hasilnya ternyata ketika dibaca di Sirekap itu jasih turunan. Alhamdulillah kemudian Sirekap kembali ke track yang berat. Meskipun dalam Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 2017, Pasal 393, bahwa hasil resmi pemilu itu adalah hasil penghitungan secara berjejah. Sirekap tidak ada sandaran hukumnya sehingga patut diabaikan. Tapi gara-gara Sirekap itu membuat kehebohan. Sementara PSI membantah tudingan ada operasi sayang anak terhadap rekapitulasi suara di KPU. Jadi dikatakan kalau sayang anak, kenapa dibikin anaknya pusing dulu ya? Sampai nggak naik-naik ya? Baru sampai sekarang jadinya, sekarang pun masih 3,13. Kalau Jokowi-nya sayang anak, dalam artian bersikap diskriminatif gitu ya, ya udah dari awal dong, ngapain nunggu sampai sekarang? Ada begitu banyak pihak yang takut ya, PSI bisa lolos ke parlemen ya. Karena mungkin kalau PSI sampai lolos ke parlemen, kita mungkin akan bikin hal-hal yang tidak biasa, misalnya membongkar korupsi, membongkar penyuapan. Wicara soal PSI, calon wakil presiden yang juga wali kota Solo, Gibran Raka Bumingraka, meminta relawannya tetap fokus untuk Pilkada dan Pilgub. Gibran juga meminta relawan bisa memperkuat PSI, partai yang dipimpin adiknya, Kaesang Pangharap. Secara pribadi, saya mohon, adik saya juga ikut di kawal PSI itu. Ya, meskipun hasilnya belum memuaskan, tetapi di tingkat DPRD, DPRD Provinsi ini sudah menunjukkan hasil yang ya lumayan. Tapi saya, sekali lagi saya titip secara pribadi, ini PSI jangan ditinggal. Terkait polemik suara PSI, Ayah Kaesang, Presiden Joko Widodo, melemparkan persoalan itu ke KPU dan juga PSI. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Lantas KPU mengaku sudah mengecek satu persatu catatan keberatan di formulir C hasil yang dijadikan dasar pertama kali pengadministrasian rekapitulasi pemilu. Soal suara PSI yang meroket di aplikasi Sirekap, KPU meminta publik menunggu hasil rekapitulasi manual. Kita cek satu persatu catatan keberatan atau catatan kejadian khusus, itu sampai kepada sumber aslinya. Yang saya maksud sumber aslinya itu adalah formulir C hasil TPS yang itu dijadikan dasar pertama kali pengadministrasian hasil pemilu. Jadi ketika surat suara dihitung, kemudian pengadministrasian pertama dari form C hasil TPS. Jadi nanti kalau ada selisih-selisih, ada keberatan, ada ketidakcocokan, yang kita gunakan ukurannya adalah form C hasil dari TPS tersebut. Di tengah Riusi Rekap, KPU justru menghentikan penayangan grafik perolehan suara pemilu 2024. Di situ sistem informasi rekapitulasi elektronik sejak selasa malam lalu. KPU berdalih penghentian diagram rekapitulasi untuk mencugah polemik disinformasi akibat adanya ketidakakuratan input data formulir C. bahwa selupun mengkritisi, khawatir ada transfer suara yang mungkin terjadi. Jangan juga sistem yang sudah dibangun itu tidak menampilkan apa yang seharusnya ditampilkan. Nah sekarang kan sudah dihentikan misalnya, berapa lama kan ya. Kemudian kenapa itu tidak presisi? Itu juga sampai sekarang belum dijelaskan. Teman-teman lihat deh cek di PPK mana, kemudian camatan mana yang gak ribut dan lain-lain. Yang kita takutkan adalah transfer-transfer suara. Itu yang tidak boleh. Perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi perlu dem mendesak KPU bertanggung jawab dan memberi solusi atas kekeliruan dan masalah dalam si rekap karena perangkat itu sebagai bentuk transparansi untuk publik yang dibuat dengan uang negara. Nah ini dalam proses rekap perjenjang inilah ruangnya yang harus dikontrol betul oleh saksi partai dan oleh teman-teman pengawas pemilu. Nah tapi soal si rekap, karena ini adalah tools atau perangkat yang ditampilkan kepada publik dan ini juga dibuat dengan uang negara juga harus dipertanggung jawabkan oleh KPU. Jadi tidak bisa kalau tiba-tiba si rekapnya salah, keliru, ngaco gitu ya. Terus menghindar dengan mengatakan si rekap bukan hasil resmi. Cek hasil rekap berjenjang. Nah itu tidak bertanggung jawab namanya. Setiap suara rakyat berharga dan wajib dikawal. Penyelenggara pemilu harus bisa memastikan. Tak boleh ada celah kecurangan yang terjadi agar hasil pemilu punya legitimasi. Friska Klarissa, Anggimen Darwan, Kompas TV, Jakarta.